Oke, ditampilannya ini seperti ini ya guys Untuk bagian tabnya berpindah ke bagian bawah Dan ini tuh mirip sekali seperti iOS Ataupun iPhone ya guys Halo guys, balik lagi bersama saya di channel NotJTKID Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya Merubah WhatsApp Ori menjadi seperti iOS ya Karena ini adalah WhatsApp Beta Jadi WhatsApp ini tuh nanti akan seperti iOS Tapi ini WhatsApp Ori bukan WhatsApp Mode guys Oke, sebelum ke tutorialnya Pastikan kalian dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan juga subscribe Oke, kita review dulu sebelum ke tutorialnya Oke, ditampilannya ini seperti ini ya guys Untuk bagian tabnya berpindah ke bagian bawah Dan ini tuh mirip sekali seperti iOS Ataupun iPhone ya guys Oke, di tab bawah ada chat, komunitas, status, dan juga panggilan Oke, kita review di bagian chat Nah, untuk di bagian chat sendiri ini Masih standar ya, tidak ada perubahan Terus untuk bagian komunitas Ada bagian status Dan juga Ada bagian panggilan Nah, di bagian panggilan ini ada bisa Buat tautan panggilan guys Oke Jadi ini tuh WhatsApp Ori ya Bukan WhatsApp Mode Sekali lagi, ini WhatsApp Ori bukan WhatsApp Mode Tapi ini tuh WhatsApp Beta Jadi kalian Kalau mau nginstall Nggak bisa langsung ke Playstore ya Harus melalui link Nanti untuk linknya gue kasih Di deskripsi guys Kita lihat ya Untuk infonya Kita lihat info aplikasinya Nah, untuk info aplikasinya Nah, WhatsApp Messenger versi 2.23.11.16 beta guys Jadi, caranya seperti itu guys Kalau pengen ke beta Oke, kita langsung saja ke tutorialnya Oke guys, sebelum ke tutorialnya Pastikan kalian dukung terus channel saya Dengan cara like, komen, dan juga subscribe guys Biar gue semangat terus bikin kontennya Dan juga nantikan konten-konten tema iphone dari gue ya Teman-teman, keren lah Oke, yang pertama kalian Klik link di deskripsi Nah, nanti kalian akan masuk Ke link yang Gue kasih Akan masuk ke sebuah Apa ini? Website Nah, disini itu kalian login Terlebih dahulu ya Ke akun Google Playstore kalian Nanti kalian klik ini Klik tanda panah ini Lalu kalian login Setelah login Kalian akan masuk lagi ke aplikasi ini Nah, nanti Sebelum install aplikasi ini Kalian copot dulu WhatsApp Versi aplikasi kalian Yang versi biasa Yang versi ori Versi bukan betanya Nah, kalian copot dulu Nah, sebelum copot Aplikasi WhatsAppnya Kalian backup dulu Caranya Untuk backup datanya Kalian masuk ke setelan Nah, kalian masuk ke chat Nah, kalian tinggal Klik cadangkan chat Nah, nanti Biar kembali lagi Seperti semula ya Nah, setelah Kalian cadangkan chat Lalu kalian copot Nah, setelah dicopot Kalian masuk ke website ini Terus kalian login kan Nanti gue Kasih tanda panah Klik login disini Nah, kalian login Setelah login kan Balik lagi ke website ini Lalu kalian klik Install the public version On google play Nah, nanti kalian akan Diarahkan ke google play Lalu kalian klik install guys Berhubung disini Gue udah install Jadi Gue tinggal buka Nah, disini terlihat WhatsApp messenger beta guys Oke guys Tuh guys Jadi caranya Seperti itu guys Nah, kita lihat Nah Untuk versinya Seperti ini guys Jadi tabnya Ini untuk Beta nya Jadi mirip Seperti iPhone ya Jadi tabnya Berpindah dari atas Ke bawah Oke guys Mungkin Segini aja Konten gue hari ini Nantikan Konten-konten gue Selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax